Assalamualaikum Wr Wb teman teman apa kabar semua semoga sehat selalu terima kasih atas kunjungannya dan selamat melanjutkan oke video kali ini saya mau tunjukkan satu masalah yang biasa kita hadapi di laptop atau komputer disini saya menggunakan komputer komputer biasa ini merek Dell kemudian mendapati kasus seperti ini mungkin teman teman ada yang mengalami seperti ini ya maksudnya ketika menggunakan komputer biasa seperti ini kemudian ketika mati listrik atau terputus power atau dari daya begitu juga laptop ketika dia mungkin baterainya tercabut kemudian tidak terputus dari power maka begitu akan diaktifkan dia akan minta lagi seperti ini ya kurang lebih kalau tampilan di Dell seperti ini mungkin teman teman yang lain menurut laptop merek masing-masing ya itu akan tampilannya berbeda beda intinya selalu dia minta pengaturan ke setup nah kalau tidak diatur nanti dia jamnya berubah kemudian nanti ke tidak bisa masuk login ya nah kenapa demikian karena nanti di akhir video akan saya beritahu nah sekarang saya akan atur dulu ini karena ini berbasis UAV saya nggak ngerti cara bacanya nah ini saya akan pindahin dulu ke bot kemudian saya akan pilih ini lalu ini karena keyboardnya bermasalah karena mousenya bermasalah sehingga saya harus menggunakan keyboard ya play ya kemudian tag tag pindah ke exit ya di sini sendok saya setting pilih ke UAV nah kita akan lihat proses proses boting biarkan dia lewat oke proses Windows Manager dan sepertinya di sini sampai sini berhasil untuk masuk ya nah oke teman-teman kasus yang seperti ini begitu metil listrik dia akan kembali lagi minta untuk diatur seperti itu nah ini permasalahannya karena battery CMOSnya sudah mati oke battery CMOS saya akan upayakan kasih gambarnya ya battery CMOS apabila sudah mati maka akan terjadi seperti itu apabila komputer ataupun laptop terputus dari daya sama sekali sementara battery CMOSnya sudah mati maka dia akan minta untuk disetap ulang kemudian ciri selanjutnya waktu atau jam akan ikut berubah nah maka dari itu teman-teman supaya tidak lagi terjadi masalah seperti tadi teman-teman harus mengganti battery CMOS oke ya semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh